Intro Inilah aktivitas monyet bekantan yang berhasil direkam oleh warga Jalan Perumahan Borneo Mukti II Samarinda menggunakan kamera ponsel yang sempat membuat warga sekitar geger. Hal itu lantaran adanya hewan berhidung panjang dan besar dikategorikan hewan yang dilindungi itu berkeliaran. Dari keterangan warga sekitar, selain monyet bekantan ada pula monyet lainnya yang keberadaannya diketahui sudah lama. Sekitar 2-3 mingguan ini kali ini. 2-3 mingguan nampak terus ya? Yang ada cuma satu. Satu ya? Satu. Kemarin itu sore, kadang pagi. Sore kemarin di sini, daerah sini. Daerah sini ya? Daerah sini. Kadang itu ada pohon. Pohon di sebelah situ pernah juga. Pernah juga ya? Ada monyet biasa. Monyet liar yang hitam itu ya? Yang hitam. Yang terpanjang ya? Tapi untuk bekantan? Bekantan satu. Satu ya? Pernah masuk ke lingkungan warga rumah atau apa? Tidak. Tidak pernah ya? Jadi hanya di sekitar hutan ini ya? Di seputaran sini sama di daerah kabel-kabel ini paling? Kabel-kabel. Sementara itu, tim Animal Rescue Samarinda menduga monyet berani mendekat di pemukiman warga lantaran luas area hutan yang kian menyempit karena pembangunan rumah serta aktivitas lainnya. Rencananya tim Animal Rescue Samarinda akan menangkap monyet tersebut, menggunakan jebakan dan nantinya akan dilepasliarkan ke habitat aslinya. Melakukan pengecekan di lokasi yang menurut warga ada laporan keberadaan bekantan. Jadi sesuai dengan laporan itu ada videonya dan sebagainya. Nah makanya kami bersama teman-teman sama Rinda Animal Rescue ini mengecek lokasi. Nah kemudian kalau memang ada tanda-tanda keberadaan itu di dalam sana berarti nanti kita lakukan pemasangan jebak. Karena posisi bekantan ini adalah hewan yang dilindungi makanya jangan sampai ada dari warga atau yang biasa mengambil keuntungan dari hewan tersebut untuk melakukan perburuan. Nah seperti itu ya. Jadi kita secepatnya kita tangani supaya bisa segera kita amankan dan kita kembalikan ke habitat. Jadi gini, sebenarnya bukan bekantan yang berada di daerah pemukiman. Mereka karena ini dulunya hutan keberadaan mereka seperti itu. Habitat selalu ada. Cuma karena dengan berkembangnya populasi warga juga kan akhirnya yang tadinya hutan juga dikapling-kapling menjadi bangunan-bangunan rumah. Sehingga habitat mereka semakin lama semakin menyempit. Ini kan sudah terdempet dua ini. Dari sebelah sana dibongkar nih hutannya. Sebelah sini masih ada. Otomatis kliaran mereka itu jadi menyempit gitu kan. Akhirnya tidak salah sih mereka artinya sampai ke lingkungan rumah warga tidak salah karena habitat mereka yang menyempit. Ada. Ada kalau bekantan kan makannya dia makan apa saja sih yang daun, buah dan sebagainya. Kalau saya lihat ini ada emang daun-daun yang buat mereka makan ada. Akhirnya kita rencanakan mungkin besok hari. Besok hari ya? Besok hari ya? Ya. Artinya kita rencanakan besok hari. Kan surpenya sudah. Kita lihat ke posisi-posisi bagusnya di mana pasang jebak karena mungkin ada bekas-bekas jejaknya yang kita lihat, bekas makannya yang kita lihat sehingga disitulah kita pasang nantinya. Bayu Kaltim Tara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.